oke guys, selamat datang kembali di channel saya eh, saya kadyo selamat datang kembali di channel saya, Ademuhdin WS oke, jadi di video kali ini gue mau nge-vlog ke Batu Toke lagi ya bersama adi oi Junaid eh bersama Mang Junaid oke, Mang, jadi Mang, apaan Mang? iya, Batu Toke itu di belah mana? apalapa kita cari tanda bahulah, aku mah, Mang, bisa disebut Batu Toke gitu ya, hao gak mau vlog oh, jadi biar gue ceritain aja guys ya jadi memang yang di sini tau ceritanya itu gue ya guys ya, bukan sombong jadi memang ini anak baru kemarin? lahir tahun berapa? lahir tahun berapa? lahir tahun berapa? kemarin? iya kemarin wah pantesan yaudah langsung tanpa basah basi kita go aja jadi dibahin, dibahin eh di sini aku gak mau lapa niya yang niya niya nini di sini niya 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 Oke guys, jadi berhubung kita udah ada kerang nih. Apa guys, iklan. Oke langsung aja, tanpa basa-basi kita cuis aja ya otw ke batu tokenya. Ketika basa, kita buayaan. Kayakku wadah, jok. Kayakku wadah. Ketika basa-badah. Uwa, barulak. Uwa... Uwa, barulak. Uwa, barulak. Oke guys Kita udah sampai ke batunya ya Jadi bisa dilihat sebelah sana Itu batunya batu toke ya Gede banget guys Disini banyak sekali memang batunya Dia dari sebelah sana juga tuh Ada matu Lio Ini naikkan diri 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 Terlihat jelas sekali Ini batunya belah Itu katanya dulu belahnya Terbentar ketir ya Waktu dulu pas hujan lebat Pada tahun 16 setian lah Gak tau juga sih Bisa dilihat Ini batunya segede rumah Bisa dilihat Ini belahnya guys Sampai ke bawah ya Sampai ke bawah yang kita tadi lewat Belahnya Ya memang sungguh-sungguh ajaib Yalah langsung aja Kita kembali ke bawah yuk Bari mana yuk? Gak tau Gak tau selamat menikmati oke guys jadi kita berhubung udah kesini ya ke batu coknya jadi kita mungkin ini udah menjelang sore juga sih kita langsung aja terus pulang ya ke rumah oke tanpa basah basilah oke guys karena kita gatel-gatel kita cuci tangan kalian lah sepuluh meteran mah oh ayam bau gak butuh hayam gini mah kita berhubung gatel-gatel nanti kita cuci tangan dulu ya sebelum pulang ya ini karena ini rasanya pengen gigisik guys gak gasak gitu langsung aja ya katanya lumayan sebenernya malam mau dipergunakan secara dengan baik dan benar nah itu pas kadiatnya loh tak mau ayam ngejanteng ayam padahal mau ngejog-jog nih lah ayam dipindahkan sebisa oke guys ayo tanggal joget ya oke guys jadi berhubung disini ada tanggal joget kita katanya kalo gak joget dulu kita bisa gatel-gatel guys ya ini tangan pohonnya guys ya lebih baik sekali ya itu buat syarat guys ya agar kita terhindar dari gatal-gatal guys ya katanya pohon ini dulu waktu kita lagi kecil-kecil kalau lewat kesini gak joget kita bisa gatel-gatel ya ayo apa lo eh oh tuh bohong bisa joget enggak saja